Pemirsa senam bareng PKS bersama calon Presiden Anies Baswedan yang rencana diadakan di Stadion Patriot Bekasi dibatalkan mendadak oleh Pemkot Bekasi. Ya, PKS yang cerahnya akan menempuh jalur langkah hukum terkait dengan batalan izin tersebut. Kegiatan senam bareng Anies Baswedan bersama PKS yang seharusnya berlangsung Sabtu pagi ini di Stadion Patriot Bekasi secara mendadak dibatalkan Pemkot Bekasi. Presiden PKS Ahmad Syaiku mengatakan pembatalan secara mendadak tanpa mengundang dan memberikan solusi itu dinilai telah mencederai demokrasi. Jadi kita PKS ya insya Allah dengan adanya berbagai tantangan rintangan seperti ini insya Allah PKS dia akan mundur untuk perjuangan balis. Allah Allah PKS mengaku baru mendapatkan informasi terkait pembatalan pada Jumat kemarin. Sebelumnya acara senam itu sudah mendapatkan izin namun Pemkot Bekasi berdalih pembatalan tersebut lantaran akan diadakan pertandingan Liga 1 antara Bayangkara versus PSM Makassar. PKS berencana akan membawa kasus pembatalan tersebut kerana hukum. Informasinya yang kami terima karena nanti malam ada pertandingan antara Bayangkara melawan PSM Makassar. Tapi sejak surpain sudah disampaikan, oke kita sepakat tidak menggunakan rumput utama. Bahkan kita membuat border. Sip, what is it? Tapi tiba-tiba karena mendengar sang lopor perubahan hadir di Kota Bekasi, maka dengan seenaknya dia membatalkan tanpa mengundang dan tanpa memberikan solusi. Ini yang akan kita bawa ke dalam ranah hukum sekaligus ke depan. Kecewa sekali apa? Kecewa sekali? Iya, menghukum. Karena ini pertama merugikan martabat PKS sebagai partai pemenang di Kota Bekasi. Meski lokasi senam batal digelar di stadion, PKS tetap melaksanakan kegiatan senam barang di posko pemenangan Anis PKS yang berada di Ruko Satria Kejana, Kalimalang, Bekasi. Anis Baswedan yang ikut hadir penyapa kader PKS mengatakan terima kasih atas dukungan dan semangat PKS yang tak surut. Walaupun ada hambatan, walaupun ada tantangan, ada kendala, tapi semangatnya tidak surut. Bahkan kemudian ada kreasi-kreasi baru di dalam penyelenggaran kegiatan. Terima kasih. Ini juga mengirimkan pesan kepada semua bahwa kesetaran-kesempatan itu harus ada. Kesetaran-kesempatan itu harus dijaga. Usai konvoy Anis melanjutkan menyapa warga dan para kader PKS dan menyatakan untuk tetap semangat dalam menyongsong perubahan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan.